yang paling utama arahnya adalah perbaikan sistem contoh tadi ya soal kasus saya setuju bahwa itu sebenarnya hanya fenomena gunung S karena kasusnya banyak seperti itu sama dengan misalnya kalau kita juga melihat praktek kekerasan dari aparat polisian di dalam penanganan perkara sehingga kan kita seringkali mempersoalkan itu ini ada konvensi anti-torture yang sudah diratifikasi Indonesia sudah masuk dalam backup juga sudah masuk itu norma-norma itu tapi masih banyak terjadi itu diakui oleh pimpinan Polri dan mereka melakui bahwa masih ada kesulitan yang besar jadi memang komunal sistem yang diluruh tidak cukup hanya pendidikannya saja tapi juga disiplinnya tapi juga di sisi lain ada pemberian sanksi dan macam-macam ya sehingga tidak terulang lagi saya di komunal laporan tentang praktek kekerasan misalnya yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip khasasi manusia dalam hal ini konvensi anti-peniksaan dan merendahkan martabat manusia itu banyak sekali kasusnya sama dengan tadi ini kasus penyimpangan penyimpangan oleh aparat ketika dia bekerja di pendatang narkoba seperti itu nah ini kan sistem sistemnya yang harus dibenahi jadi sekali lagi saya kira kalau kita langsung tiba-tiba berpikir penerapan hukuman mati terhadap kasus-kasus seperti ini dia tidak akan menjawab akar masalahnya akar masalah ini yang harus kita selesaikan secara sistemik dalam sistem pendidikan di kepolisian dalam sistem pengawasannya juga dalam sistem retumerasi dan macam-macam itu saya kira itulah yang ditantangan artinya hukuman mati ini tidak berefek langsung dengan efek jerai data-data sudah ditunjukkan diperlihatkan bahwa itu tidak tidak menunjukkan ada korelasi bahkan teroris data-data di BNPT maupun di Densus menunjukkan sebagian besar dari pelaku-pelaku tindak teroris mereka pun nunggu sebetulnya kematian itu yang mereka anggap sebagai jihadnya kurang lebih begitu jadi kalau ditunjukkan itu bahkan mati bahkan tidak efektif sama sekali selamat menikmati Terima kasih.